Hari ini kita mau ngomongin tentang gimana kita bisa keluar dari kegelapan dan dark to the light Dan maksudnya gak usah terlalu serius sih Cuma maksudnya kayak waktu pas kita ketemu tuh pas we reconnect with each other itu gue kayak Surprise sekaligus kayak happy at the same time sih kayak Wow this is like that tari yang dulu yang gue inget pas kita ketemu jaman tahun itu tuh kayak beda banget gitu Terus tapi gue kayak I don't know it's kind of weird kita ketemu di saat dimana dalam fase hidup gue tuh Karena lu nyariin gue juga kan waktu itu kayak kayaknya lu punya sense feeling bahwa Kayaknya Stefan lagi going through something yang gue pernah lewatin deh gitu kan Terus gue kayak merasa bahwa kayak terus lu tuh kayak comforting in a way you're confident Terus lu kayak the way lu ngomong ke gue tuh kayak membuat gue jadi oh iya kayaknya gue juga bisa deh I think I can do this gitu loh Nah terus lu kan juga terus gue gak sadar kalo lu tuh dulu kerja di salah satu bang yang sama sama gue Yang lu bilang sama gue itu and then you resign from the corporate world Not that itu bukannya kerja di kantoran it's not that something bad Cuma mungkin kayak different people wants different things aja gitu loh Can you tell me a little bit about your story dan how you survive going through the transition itu sih The floor is yours madam Sebenernya apa ya Sebenernya gue proses panjang ya Menurut gue keputusan untuk akhirnya berhenti kerja terus punya usaha sendiri Menurut gue semua orang punya their own battle that you don't know Dan kadang kita kecenderungannya lebih judgemental terhadap orang lain Misalnya let's say ada orang yang karirnya bagus and then they decided to quit their job Pasti orang akan selalu nyinyir dan bilang You're not grateful You're not being grateful lu udah punya gaji bla 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 Ini kan selalu ada suara-suara sumbang lah gitu Cuman ya I totally get you Itu common banget terjadi mau baik mau di kultur Asia maupun di Western Karena kenapa orang itu mencari stability kan Mencari sesuatu yang stabil Kalo udah stabil, steady Kenapa lo harus keluar dari zona tersebut Kenapa lo harus hidup susah ibaratnya Iya gak sih Semua orang maunya kan punya uang, hidupnya happy, bahagia dan lain-lain lah Tapi kan setiap orang itu juga punya tujuan hidup kan Iya gak sih Like you have your own goals, you have your own objective That people probably don't have the same objective, the same goals Jadi perspektif itu yang akan mengubah cara, apa namanya Mengubah pandangan lo sendiri gitu Jadi kalo gue terus terang memang Gue suka kerja di corporate world I enjoy it so much gitu Dan gue juga lama kerja di advertising agency Tapi it's a lot of work gitu Maksudnya ada momen dimana gue mengalami banyak hal Yang sampai akhirnya gue berpikirnya Kayaknya gue pengen kerja freelance aja deh Which I did Gue pernah freelance Tapi tetap sih gue kerja juga gitu Karena gue gak bisa diem orangnya Sampai akhirnya kita memutuskan Oke, kita mau melakukan sesuatu yang berbeda Tapi gue dan suami gue Kita punya komitmen Bahwa disaat kita mau ngebangun sesuatu Apalagi kita pengen punya bisnis kecil sendiri Kan gak mungkin ya dua-duanya masih kerja kantoran Iya gak sih? Akhirnya kita memutuskan salah satu harus nyemplung nih kakinya Karena kalo gak salah satunya full nyemplung disitu Gak akan kepegang Jadi akhirnya kita memutuskan Gue yang berhenti kerja Iya, itu salah satu pertimbangan juga Kenapa? Karena menurut gue gak semua orang Born to be an entrepreneur Gak semua orang bisa kerja multitasking dengan cara yang gerabak-gerubuk lah intinya Gak semua orang dia bisa Lihat dong Lihat dong mata gue I know, it's not for everyone gitu loh Maksudnya lo terjuang bisnis sendiri itu is not for everybody Ada orang yang mungkin uangnya banyak tapi dia gak ngerti entrepreneurship Dia gak tau gimana caranya being a leader Dia gak tau gimana caranya untuk you know being creative all the time Nah, intrapreneurship is all about that Karena lo harus look creative Kalo gak, lo bisa mati gitu Dan menurut gue berat banget gitu Jadi gak semua orang akhirnya Tau dan ngerti bahwa Oh, lo terjun untuk bikin bisnis sendiri itu ternyata si sulit itu ya Kalo orang kan ngeliatnya mungkin On instagram atau on social media Basically mereka kan cuma bilang Wah gila seru banget ya hidup lo kayaknya Dia gak tau kan misalnya let's take Kalo gue kebetulan di hospital letting industry Ada momen dimana gue gak punya staff So I have to take care of everything Gue take care of reservation Gue take care of jadi housekeeping Gue take care of keuangannya So I have to be on everybody's Doing everybody's staff Nah, itu hal yang mungkin gak se-seksi Yang gini sama orang lain Ya kan Get your hands dirty kan ya Get your hands dirty Ya, get your hands dirty Dan gak semua orang mau tangannya tuh dirty Kenapa? Karena orang maunya Gue mau resultnya aja deh Gue taruh duit di lo bisa gak? Terus gue cuma terima telefon doang tiap bulan Gue juga mau Gue juga mau Gue juga mau I don't have to do the dirty jobs, right? Gue cuma terima duit aja Tapi kalo lo mau bisnis sendiri Lo gak bisa seperti itu Dan itu menurut gue tantangan yang paling berat gitu Hal-hal yang akhirnya gue banyak learning by doing Dengan lo punya usaha sendiri Intinya adalah Dan lo sempat bilang sama gue Dan lo sempat bilang Oh buat sistem, oke Gue cuma inget lo pernah bilang sama gue Dan lo harus kayaknya bertahan selama satu tahun Penghasilan lo mungkin gak cukup Untuk menghidupi kehidupan lo Karena lo pernah menikmati gaji yang gede Dan selama setahunnya lo ngomong gitu Bener banget Jadi memang waktu gue memutuskan untuk resign Ya kita otomatis lo harus punya dana darurat ya Artinya lo tau kan lo gak akan punya penghasilan tetap Dan itu menjadi part of the consequences Yang harus dibicarain sama partner lo Karena kalo gak dibicarain sama pasangan lo Nanti ini akan menjadi ibaratnya Sesuatu yang pecah di kemudian hari ya Jadi dua-duanya harus sama-sama ngerti Sama-sama paham bahwa ada consequences yang harus kalian terima Karena kalo salah satu tiba-tiba ntar nyinyir gitu Eh gara-gara lo gak kerja nih akhirnya Kita duitnya jadi kekurangan gitu Itu menyakitkan kan buat pasangan lo Jadi jangan sampe hal-hal seperti itu tuh terjadi Nah karena akhirnya gue memutuskan bahwa Yaudah gue selama satu tahun udah siap Bahwa gue gak punya uang Gue akan memakai dengan dana darurat gue Nah walaupun gue ada tambahan-tambahan yang lain Karena kebetulan gue juga ngajar yoga Akhirnya gue downsizing lifestyle gue Banyak yang gue korbankan Nah itu udah pasti Kalo kalian mau turun ke bisnis Ada hal-hal yang dikorbankan Salah satunya ya itu mungkin lifestyle ya Kalo kayaknya gak terlalu esensial Gue gak akan membelanjakan uang gue disana Karena apa? Karena gue lagi inkas ke sesuatu yang lain Nah gue juga membuat sistem Supaya lebih terstruktur Nah ini karena gue sebelumnya gak pernah punya Gak punya pengalaman di hospitality industry Memang gue pernah kerja part time ya di hotel Tapi that was like long time ago I'm not running my own business back then Your own business Ini gimana caranya lo bisa efisien Lo bisa efektif gitu Terus cara apa aja sih yang bisa dilakukan Yang kayaknya works Oke kita akan coba jalanin ini Kalo gak works kita pake cara apa Dan itu trial error selama Ya almost 6 months gue trial error Selama 1 tahun lah gue masih trial error Dan banyak banget bumps along the way Dalam arti banyak faktor XXX yang gue gak tau gitu Jadi kayak waktu itu Eh sorry mungkin 10 bulan setelah running Tiba-tiba Gunung Agung meletus Itu kan Itu sepi Terus abis itu Tahun depannya wah bagus banget 2018 tuh bagus banget 2019 juga bagus banget 2020 bye Tapi lo udah sempet saving belum sih Dari yang pas tahun yang bagus itu Atau udah abis juga savingnya Semet saving Tapi maksud gue Seberapa besar sih Dana yang bisa gue sisihkan gitu Untuk bisa survive Karena ini in the next 6 months aja We don't know what's gonna happen gitu Dan orang yang bergerak di bidang travel Atau hospitality Impactnya parah banget Kenapa? Karena nobody wants to travel kan Iya gak sih Siapa sih yang mau traveling ke tempat yang rame At this moment gitu Oh jadi Behavior orang otomatis akan berubah Nah kebetulan gue itu memasarkan Apa Villa gue melalui Airbnb Airbnb aja 2 hari yang lalu Mereka nge-layoff Pegawainya sekitar 2000 orang Iya iya Gue udah baca tuh beritanya Iya gitu Jadi memang selalu dapet email dari Kita sebagai host selalu dapet email dari Update dari mereka Tentang keadaannya gimana Karena menurut mereka Behavior orang begitu Ini semua nanti akan turun Akan berubah Orang akan mencari tempat yang mungkin Kalau buat holiday Yang lebih deket Lebih safe Yang gak terlalu rame Dan mungkin yang tipikal hotel-hotel Dengan kamar besar Justru orang takut Kenapa? Karena Ini kan Apa Rame gitu Although Sebenernya Keuntungannya dari lo nginap di hotel Adalah udah pasti In terms of hygiene fee Aman Gitu Nah akhirnya banyak hal-hal yang Gue in the last Two weeks Lagi mikir gimana caranya Bisa tetap survive Sampai End of the year Apa aja yang bisa dilakuin Terus Kalau gak bisa dilakuin Source of income-nya dateng dari mana Dan Gimana caranya gue bisa nge-keep pegawai gue Tiba-tiba kayak Satu dua ada bule masuk Gitu Terus gue bilang Hah? Lu yakin masuk ke tempat gue Gitu kan Nah Those feelings itu ketika lo baru Pas lo ngeliat Kok kayaknya Apa yang gue kerja sama ini Membuahkan hasil ya Gitu tuh Gimana sih? Dan kapan? Gitu Gue sebenernya waktu itu cukup beruntung Karena gue itu buka di Airbnb Di sekitar bulan Januari ya Januari 2017 Nah terus Gue dapet tamu yang official pake Airbnb Waktu itu di bulan Februari Kalau gak salah Nah Di Februari ini Gue dapet beberapa tamu Tapi ada satu tamu yang orang Indonesia Dia nginap Terus foto Di pool gue Dan dia ngambil fotonya dari atas Gitu Saat itu emang Timnya lagi bagus banget Karena sawah Sawah Nah Ternyata foto itu Di repost sama The Bali Bible Wow Jadi Tanpa gue sadari Beberapa orang terus Bilang ke gue Eh Tar Ini lo di Bali Bible nih Gitu Lo bayar ya Gue bilang Gue gak bayar sama sekali Terus Jadi akhirnya Organik Gitu loh Jadi setelah masuk di Bali Bible Gak lama Bookingan gue Masuk terus Dan itu terus-terusan Gak berhenti Jadi Gue I feel so grateful Itu Gue Gue bener-bener beruntung Di saat itu Sehingga akhirnya Bookingan gue Bergulir terus-terusan Dan semua orang Akhirnya kenal Sama foto itu Karena tempat gue Bentuknya agak sedikit beda ya Di bagian Bagian Fasad depan Itu ada di Instagram Kira orang fotonya Di Bali Bible Yang gimana Di Instagram Kasahvananya Ada gak foto itu Gue jadi penasaran Ada Ada ya Dan itu akhirnya Soalnya Soalnya lo belum Lo belum pernah cerita ini Lo belum pernah cerita Iya Jadi terus akhirnya Banyak banget yang Ngeripose Jadi kayak ada Bali Living Apalagi dia pokoknya Semuanya pada ngeripose-in gitu Jadi Nah dari situ Akhirnya bookingan Airbnb gue Alhamdulillah banget Terus-terusan bergulir Jadi kayak mulai Langsung ke fill up Malah ada momen-momen Dimana Gue harus kayak Nolakin tamu Gitu Dan itu rasanya Kayak gimana ya Lo udah kerja Kerjakan orang yang gila Terus tiba-tiba Bookingan Bookingan lo penuh Itu tuh rasanya kayak Ya Ya Dispatch all the problems Yang Atau glitch Yang selalu Selalu terjadi ya Gitu Nah itu tuh Ntar yang mau gue tekenin Selalu ada terang Untuk kalahkan gelap Saatnya kita berbagi Dengan saudara-saudara kita Yang sekarang sedang berjuang Untuk hidup Untuk membayar biaya listrik mereka Sekarang ini ada sekitar 27 juta penduduk Yang tidak terjangkau subsidi pemerintah Untuk subsidi biaya listrik Dan itu Kalau bisa kita bantu mereka Dengan cara ikutan program Light Up Yang Intinya adalah kita menyumbang 100 ribu rupiah Untuk mereka Lewat GoPay Ovo Dana Link aja Atau ke www.lightup.id Sekali lagi www.lightup.id Caranya Dengan men-scan QR code Seperti yang ada tertera di layar ini ya Dan program ini adalah Hasil kerjasama YCAP Dengan PLN Dan pada kesempatan ini guys Saya juga mau ngajak nih Semua teman-teman saya Ada di berbagai belahan dunia Di luar Indonesia Untuk ikutan yuk Join ke kita Untuk nyumbang 100 ribu rupiah Seperti yang Caranya Seperti yang saya kasih tau Dan Ikut bantu Meringankan beban mereka Yang sedang kekurangan Dan ingat guys Apapun yang sedang kita lewatin Saat ini Baik itu Kehilangan orang yang kita cintain Kehilangan pekerjaan Ataupun sedang menurutkan Suatu penyakit Just remember Selalu ada titik terang Saat kita ingin kalahkan gelap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.